Pengamat politik Ujang Komarudin membaca ada kepanikan PDIP di balik wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Penyebabnya menurut Ujang tidak lain karena keperkasaan bakal capres kompetitor lain Prabowo Subianto. Bakal capres yang juga ketua umum Gerinra dan Menteri Pertahanan itu kini didukung koalisi gemuk. Dari yang mulanya hanya disokong Gerinra dan PKB, kini Prabowo juga diusung Golkar dan PAN. Terlebih menurut Ujang ada faktor dukungan Presiden Jokowi dari besarnya Koalisi Indonesia Raya itu. Meski tidak pernah disampaikan secara langsung namun kecondongan Jokowi kepada Prabowo menjadi isu yang terus bergulir. Sejumlah tanda-tanda mengarah ke isu cawe-cawe Jokowi termasuk mendekatnya PSI Partai Berjagon Jokowisme ke Kubu Prabowo. Menurut Ujang kondisi superior Prabowo ini mengkhawatirkan bagi PDIP. Hal itu yang membuat partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu mulai melirik Anis Baswedan. Kemunculan wacana Ganjar Anis disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. Ia beranggapan Ganjar dan Anis adalah pasangan yang sama-sama muda dan enerjik, serta keduanya lulus dari kampus yang sama Universitas Kejamada. Pernyataan berupa pujian kepada Anis itu dilontarkan saat mengkomentari hasil survei Litbang Kompas terkait bakal capres pilihan masyarakat pada Pilpres 2024.